Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami sampaikan daerah kerja Mekah memiliki 1183 sumber daya manusia yang tersebar pada 12 sektor dan juga di daerah kerja Mekah. Secara struktural, daerah kerja Mekah memiliki 11 kepala seksi yang ini mencerminkan layanan yang ada di daerah Dekar Mekah. Seksi yang pertama adalah seksi konsumsi, kemudian yang kedua adalah seksi akomodasi, yang ketiga adalah seksi transportasi, yang keempat adalah seksi bimbingan ibadah, yang kelima adalah seksi pelayanan, kedatangan, dan keberangkatan, seksi yang keenam adalah seksi perlindungan jamaah, yang ketujuh adalah seksi data dan sihdu, kemudian berikutnya adalah seksi media senter haji, kemudian seksi pelayanan jamaah lansia, kemudian berikutnya adalah seksi pengawasan PIHK, dan yang terakhir adalah seksi penilaian kinerja. Kemudian dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang maksimal, daerah kerja Mekah, memiliki 12 sektor, yang sebelah sektor adalah sektor-sektor layanan, yaitu sektor 1 yang dipimpin oleh Bapak Hanif Hanapi, kemudian sektor 2 dipimpin oleh Bapak Dini Rusli, sektor 3 Bapak Iqbal, sektor 4 Bapak Aharis Fadila, sektor 5 Bapak Abdul Rahim, sektor 6 Bapak Abdul Haris, sektor 7 Bapak Sunaryo, sektor 8 Bapak Ramza Husman, sektor 9 Bapak Zulfa, sektor 10 Bapak Ansoni, dan 11 adalah Bapak Fitrianto, ditambah sektor 1 khusus haram, yaitu Bapak Selamat Budiono. Nah, sektor ini yang menunjang pelaksanaan layanan yang ada di sektor masing-masing yang merupakan cerminan layanan yang sudah kami sampaikan, yaitu layanan konsumsi, layanan transportasi, layanan catering, dan juga bimbing ibadah. Terima kasih telah menonton! Satu fungsi daripada layanan tersebut ada dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada Jamah Haji Indonesia. Jumlah hotel yang kami sendiakan untuk Jamah Haji ada sebanyak 121 hotel dan 5 hotel cadangan, dan catering atau perusahaan catering yang kami sewa dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada Jamah Haji pada tahun 2023 ada sebanyak 54 catering. Kemudian berikutnya adalah di samping lain tersebut juga pada tahun ini kami menyediakan layanan Jamah Haji Lansia yang itu tersebar pada semua sektor. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bimbingan ibadah ini sangat penting dalam rangka untuk memberikan kualitas ibadah Jamah Haji Indonesia, di mana bimbingan ibadah ini memberikan visitasi, konsultasi kepada Jamah Haji yang tersebar di sebelah sektor layanan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah kami memberikan peluang tanya-jawab kepada Jamah Haji yang baik secara online ataupun offline yang diberikan daripada konsultan dan bimbingan ibadah yang tersebar di sebelah sektor layanan. Demikian sekedar profil daerah kerja Mekah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.